Halo guys welcome back di channel LianX Gamers ya ini channel tentang game ya guys ya oke kali ini kita akan membahas buat game Ultraman Assembly ini game ini termasuk game RPG ya oke kita langsung aja ya kita lihat game-nya seperti apa ya teman-teman ya ini kita kok disuruh anu ya harus pakai nomor telepon ya guys ya oke oke guys setelah kita login tadi itu kita masukin SMS ya jadi saya pakai nomornya ambik ya guys ya kita akan coba action RPG ini ya guys ya ini salah satu game yang nampaknya ini juga menarik gitu guys ah ke softwarenya masih bahasa Mandarin ya guys ya jadi ini kalau menurut saya ini sangat unik sih ini kan Ultraman ya biasanya kan game action-action gitu ya atau ya Adventure lah setidaknya ya atau bisa juga speed game taktikal gitu tapi disini game ini dibuat RPG gitu guys saya baca-bacanya ya jadi makanya saya penasaran nih untuk lihat gameplaynya seperti apa ya langsung aja kita skip aja ya guys ya ini ya biar cepet ya Hai nah disini kita akan memilih untuk Ultraman nya guys Hai ini ada yang kelihatannya seharusnya sih karena saya kan nggak ngerti bahasanya nih ya jadi nampaknya sih ini jobnya guys jadi kalau kita lihat ini jobnya beda-beda gitu saya coba pilih yang paling modelnya yang paling garang aja ya guys ya ini aja ya kan garangnya modelnya ya oke langsung aja ya kita klik ya Hai jadi tahun ini kelihatannya udah banyak banget game-game yang bakalan rilis yang game-game yang yang keren-keren ya guys ya walaupun belum masih belum rilis di Indonesia ya jadi istilahnya kita bisa tahulah bahkan game apa aja yang bakal rilis di Indonesia ya dan Nadi kalau dari juga saya akan bisa di di Indonesia untuk terbang-termau juga eh grafisnya oke sih ini untuk kelas-kelas game Ultraman ya ya oh ini ya ini guys ini RPG ini kalau gerakannya ini responnya lebih ke smooth gitu ya bukan yang fast gitu ya lalu untuk technya sendiri itu ya kayak pada umumnya seperti RPG RPG umumnya ya jadi kita disini ada skillnya gitu ya kalau saya lihat angka-angkanya ini skillnya akan kebuka di level 4 level 5 ya eh belum kebuka juga guys ini udah level 4 tuh guys Hai ini kelihatannya player nih guys bukan sih Hai nah ini questnya guys ini quest ini bisa auto questnya ya nah ini kali ini kita akan nge-unpostnya ya grafisnya bagus sih ini bukan emang grafisnya bukan tipe-tipe anime ya cuman ini lebih ke 3d modeling gitu keren ini ah ini untuk battlenya juga auto ya bisa auto jadi memang RPG zaman sekarang itu lebih santai mainnya ya equipmentnya aja sampai betil gini ya oh enggak kan kayak gambar-gambar ya kalau misalnya ini ah dibuat 3d nya juga guys ah belum milih udah dipilihin wah berarti ada waktunya nih guys kalau milih kalian harus cepet-cepet di pilih gitu ya oke ini kalau saya lihat sekilas juga game ini full auto ya jadi saya nggak perlu ngeklik jalan-jalan sendiri udah kecuali pada saat percakapan mereka itu kita harus bantu untuk klik guys atau mungkin percakapannya juga bisa auto coba kita diemin oh nggak bisa kita harus klik ya jadi game ini juga tetap harus kita perhatikan ya ya untuk jalannya battlenya bisa auto semuanya gitu ya monster-monsternya juga ciri khas Ultraman banget ya memang ya lantuknya panjang tangannya kayak lancip-lancip gitu ya nah ini kita ada equipment lagi ya kita bisa langsung pasang ya kalau ada yang lebih bagus dari existingnya itu kita dikitawain untuk equip gitu ya diinstal gitu ini sepunya Ultraman kali ya tapi gini guys kalau saya lihat Ultraman dia mau beduknya seperti gimana itu kekayaannya mirip-mirip aja ya guys ya pagi kalau di game ini merah putih semua gitu eh merah silver kita skip aja kita ngelawan boss lagi dan ini auto saya nggak ngelik apa-apa ini udah auto terus ini kalau kita lihat ada slot-slot ini guys ini nampaknya ini eh gameplaynya ini kita bisa main main tim ya maksudnya tim itu bukan tim sama orang lain maksudnya kita punya tim gitu Ultraman nya ada lima maksimal gitu ya Hai cuma belum ke open aja ini coba itu coba kita jenisnya iya bentuk open aja gitu Oh kita dapet kartunya yang SSR nih Hai ini kan yang sesepunya tadi itu Oh oke jadi kita ini ceritanya kalah gitu Aduh Hai sepunya level 16 nih Nah ini udah kebuka semua nih skillnya nih yang ini Hai karena sesepunya udah level 16 ya Hai 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 ini menarik-menarik game ini menarik sih untuk tim mainin kalau bagi yang pecinta RPG ya dan eh pecinta Ultraman maksudnya ini game ini menarik sih untuk kalian coba ya Hai cuma semoga aja game-game baru ini versi rilisnya cepet keluar ya Hai versi globalnya maksudnya kalau rilisnya udah guys eh Hai untuk view kameranya angle-nya kita bisa rotate-rotate ya Hai ini saya akan mainin di komputer ya rotate-nya ya saya pasti pakai pakai mouse ya kalau di input itu pakai pakai tangan kita guys mentats ya wow level 23 serius nih cepet banget iya guys level 23 guys ah ini kalau kita ini katanya shop ini ini bagian shop ini guys Hai nah ini nggak tahu ini apa ini ini kayak gajah-gajahnya gitu ya wah game-game sekarang semakin edan ya guys ya semakin keren keren nah ini dia tadi saya bilang guys ini udah kebuka dua nih ya kita punya tiga nih sosnya ya oke saya kebuka tiga terus juga ini karena ada questnya dan uniknya game ini ya guys yaitu kita kalau milihnya kelamaan sama dia di otomatikin untuk di close atau gimana biar questnya jalan terus guys kalau ini eh saya agak curiga ini game ada nft-nya kali ya mungkin ya kalau ada yang tahu tentang game Ultraman Sembli ini bisa di kasih info di kolom komentar ya guys ya oh sistemnya gitu jadi eh kita gameplaynya ini bukan kita timnya ini ada lima 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 nya nongol enggak guys disini kita ini juga milih gitu salah satu mana yang mau ditongolin keluar gitu timnya kayak gitu emang vibe-nya untuk game-game yang gue tanya eh Tiongkok sana sama Jepang memang ciri khasnya berbeda ya dikasih itu selalu dia itu punya ini eh battle power gitu ini kita pasang equip battle powernya naik gitu itu ciri khasnya lalu juga seti auto-battle auto questnya ini juga lebih agresif gitu disini ini ini apa ini ya nih orang tau sini apa begini nih saya klik ini nih ganti ini guys nah nah dan ini kayaknya Ultraman yang warrior nih yang saya pakai ini sekarang disini ya dan ini untuk saat ini yang kebanyakan yang main orang Tiong sana ya orang China sana ya kalau kita lihat percakapannya ini bahasanya Mandarin semua guys oke grafisnya sih oke sih grafisnya nih di handphone seharusnya agak lumayan berat ya game ini ya seharusnya ya nah dia seperti ada puzzle-puzzle nya juga kita ngumpulin part-partnya gitu ya nanti kalau partnya ini udah kekumpul kita dapat bonus guys gitu ini kok Ultraman nya botak gini ya kepalanya model-modelnya biasa banget gitu nah udah level 38 guys cepet banget guys levelingnya di game ini guys ya mungkin banyak yang suka model-model game seperti ini juga ya yang levelingnya cepet biar cepet bisa PvP bisa cepet dungeon bisa cepet war bisa cepet event event ya karena kan kalau game-game dulu itu kan kita kalau naikin level kan susah ya jadi kalau kita ikut battle untuk versus PvP atau dungeon kan lama gitu kita harus main gamingnya lama kalau sekarang ini dipercepat semua gitu guys di zoom oh ini bukannya zoom ke bawah ke atas oke nah udah level 44 guys cepet banget guys terus terus ini juga ini ada countdown timer ini kalau kita sudah pakai kita disuruh nunggu tapi gak tahu berapa detik ya ini sekarang tinggal 3 menit ya atau 50 detik lagi ya hmm sudah hubungi bahasa mandarin semuanya saya gak begitu bisa jelasin semuanya juga ya guys ya karena kan gak gak bam juga ini ya ini pasti back nah ini item-itemnya guys oke ini kita coba open deh ini gacha ini nah dapatnya cuma R guys bintang 2 lagi kurang beruntung nah seperti itu nah ini kalau kita mau lanjutin yaudah kita tinggal build aja gitu flashnya oke kira-kira gameplaynya untuk Ultraman Assembly ini ya seperti ini ya guys ya ini game Ultraman yang RPG jadi lebih tepatnya ini ARPG action RPG ya oke oke jika ada saran atau masukan kalian bisa isikan di kolom komentar ya dan jangan lupa juga selalu dukung channel ini jangan lupa untuk subscribe like dan bagikan ke teman-teman kalian ya oke sekian teman-teman untuk kali ini tentang game untuk Ultraman Assembly semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kita semuanya oke terimakasih dan sampai jumpa lagi ada data teman-teman Terima kasih.